Intro Terdakwa kasus pemalsuan dokumen lahan gasibu Rida Farida Rukmiati Siti Jubaida Dufonis 2 tahun penjara Dalam sidang putusan yang digelar di pengadilan negeri Bandung Majelis Hakim menyatakan Rida terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana Dan turut serta menggunakan surat palsu Rida dikenakan pasal 263 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dana Dalam dakwaan subsidir Namun dalam keputusan pengadilan ini Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Pasal 266 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Tentang penggunaan data otentik yang isinya tidak benar Karena bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan Hanya berupa fotokopi dokumen berusia lebih dari 50 tahun Dengan keputusan pengadilan ini Pihak terdakwa menyatakan keberatan dan langsung mengajukan banding Untuk itu kuasa hukum terdakwa meminta Berdasarkan pengajuan banding tersebut Asas Praduga tak bersalah tetap dikedepankan Karena keputusan majelis hakim ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap Sementara itu menanggapi atas fonis tersebut Koordinator Kuasa Hukum Pemprov Jawa Barat Rudi Ganda Kusuma mengatakan Keputusan PN Bandung ini telah membenarkan Bahwa dalam pengajuan PK dalam sengketa lahan gasibu Ada penggunaan surat atau dokumen palsu Selain itu, Rudi pun mengungkapkan Bahwa dalam proses persidangan Juga terkuat fakta adanya keterlibatan pihak lain Di antaranya pengadilan Tata Usaha Negara atau PTON Untuk itu, Rudi pun meminta kepada pihak berwenang Untuk mengusut secara tuntas pihak PTON yang terlibat Fakta-fakta persidangan di antaranya mengatakan Yang diucapkan oleh Saudara Ridha Farida Yang dikuatkan oleh keputusan hakim Ada keterlibatan orang pengadilan Dalam hal ini, orang pengadilan TUN Untuk segera diusut tuntas Atas fonis ini, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding Pihak Pemprov pun mendukung upaya banding tersebut Serta berharap keputusan pengadilan tinggi nanti Akan memperkuat keputusan PN Bandung